Alright, welcome back to my channel, MovieScrib. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mom and Dad. Film ini memiliki genre komedi horror. So, let's go to the story. Sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang tinggal di sebuah pinggiran kota. Brent dan Kendall sangat mencintai anak-anaknya, tetapi mereka benci dengan kehidupannya setelah memiliki anak. Anak pertamanya bernama Carly, yang masih remaja, sedangkan anak keduanya bernama Josh, yang berusia 7 tahun. Di awal film, Carly sedang menelpon pacarnya yang bernama Damon. Orang tua Carly sangat tak menyukai Damon, tetapi Carly tak peduli dengan orang tuanya. Carly dan Damon akan bertemu pada malam hari, setelah Damon selesai ujiannya di sekolah. Kemudian, saat sarapan, pembantu mereka melihat berita yang memberitakan soal ibu yang meninggalkan bayinya meninggal di keselakaan mobil. Setelah itu, Carly tak mau ikut makan malam karena dia ada janji dengan Damon, yang mengakibatkan Carly dan ibunya bertengkar. Kemudian Carly mencuri ratusan dolar di dompet ibunya untuk main dengan temannya yang bernama Rayleigh. Setelah itu, Kendall mengantar Carly ke sekolah dengan saling cekcok antara ibu dan anak. Lalu, Carly bilang kalau hidupnya membosankan dan langsung keluar dari mobil. Setelah itu, di rumah Josh bermain dengan ayahnya Brent. Josh memukul ayahnya dengan mainannya, lalu Brent melihat anaknya dengan tatapan ingin membunuhnya, lalu tertawa bersama. Kemudian, Brent menendang mainannya Josh sebelum mereka pergi. Setelah itu, pembantunya sedang memasak sembari anaknya menjaga Josh bermain di halaman belakang. Kemudian, dengan tiba-tiba Josh melihat pembantunya sedang memukul anaknya dengan kejam. Di lain hal, Kendall sedang pergi dengan teman-temannya dan menyadari kalau dia kehilangan uang. Salah satu temannya pun bilang kalau anaknya sering nyuri uang darinya. Kendall pun sadar pasti Carly yang nyuri uang darinya. Setelah itu, Carly berada di kelas dan guru mendapati panggilan untuk memanggil murid ke ruang kepala sekolah. Tak lama kemudian, dia mendapat banyak panggilan dan sekolah lalu dikerumuni oleh mobil polisi. Kemudian, Carly dan temannya, Rayleigh lalu pergi ke kamar mandi yang di mana Rayleigh membicarakan bahwa dia membenci ibunya. Setelah itu, dia keluar dan melihat suasana sekolah yang sudah kacau dan para guru juga tak ada di sana. Lalu, mereka melihat salah satu orang tua murid ingin menerobos pagar. Di luar sekolah, semua orang tua murid ingin memasuki sekolah dengan marah. Tetapi, para polisi mencegah mereka untuk masuk. Lalu, salah satu murid lari menuju ibunya dan tiba-tiba dia ditusuk oleh ibunya dengan kunci mobil yang dengan brutal. Dan, semua semakin kacau, para orang tua mulai memukul anak mereka dengan brutal. Beberapa malah langsung membunuh mereka. Di lain hal, Carly dan Rayleigh berhasil kabur dari kerumunan dan langsung menaiki mobilnya Rayleigh. Mereka pun terlihat bingung lalu memutuskan untuk ke rumahnya Rayleigh. Di lain hal, pacarnya Carly, Damon, masih mengerjakan ujian dan para orang tua telah menunggu mereka di luar. Lalu, Damon menyelesaikan ujiannya dahulu dan langsung pergi dari sana. Di lain hal, para orang tua berlarian untuk bertemu dengan anak mereka. Kemudian, Damon menelpon Carly dan bilang kalau ujiannya sudah selesai. Setelah itu, Damon pulang dan mendapati ayahnya sedang mabuk di sofa. Tak berpikir lama, Damon pun membersihkan ruangan. Lalu, secara tiba-tiba, ayahnya Damon menamparnya tanpa alasan. Awalnya, Damon tak peduli karena dia tahu kalau ayahnya mabuk. Lalu, dia pun marah karena ayahnya memukul Damon dengan botol. Mereka lalu bertengkar dan pada akhirnya ayah Damon jatuh dan tak sengaja menusuk lehernya. Lalu, dia pun meninggal. Di waktu yang sama, Kendall di mobil terlihat kecewa dengan dirinya karena gagal di interview kerja. Dia bilang kalau Kendall punya dua orang anak dan telah tak bekerja hampir 50 tahun. Jadi, tak semudah itu mereka menerima Kendall. Karena hal yang dialami, Kendall terlihat stres. Dengan sedih, lalu Kendall ditelepon dan mendapati info kalau adiknya yang bernama Jenna sudah melahirkan. Dia lalu segera menuju ke rumah sakit. Sembari melihat sekumpulan orang melihat berita yang dimana orang tua membunuh anak mereka sendiri. Di rumah sakit, dia menggentong anaknya dengan sangat bahagia. Lalu, tiba-tiba, semua berubah yang dimana dia berusaha untuk membunuh bayinya. Dia bahkan menggenggam gunting di tangannya dan mencoba untuk melukai bayinya. Tetapi, Kendall mengambil bayi itu dan langsung pergi keluar. Dia lalu menangis dan menanyai suster tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suster pun bilang kalau semua orang tua menjadi gila dan berusaha membunuh anak mereka sendiri. Di lain hal, para ayah di rumah sakit itu bersiap-siap untuk membunuh bayi mereka dengan kejam. Kemudian, Carly sedang menonton berita di rumahnya Rayleigh yang dimana serangan virus mengantam Amerika. Virus itu menjangkit para orang tua dan membuat membunuh anak mereka sendiri. Carly pun terkejut dan ketakutan, lalu menuju ke atas mencari Rayleigh. Kemudian, Carly mendapati temannya Rayleigh dibunuh oleh ibunya sendiri. Dia pun kepanikan dan langsung pergi dari rumah itu. Dan, melihat seorang pria memegang tongkat baseball yang berlumpuran darah. Lalu, Damon pun bertemu Carly di jalan dan memberitahu kalau dia harus mengindar dari orang tuanya. Setelah itu, mereka ke rumahnya Carly dan mencari keberadaannya Josh, adiknya Carly. Di lain hal, ayahnya Carly Brent sedang tidur siang di kantornya. Lalu, dia bangun dan meminta asistennya untuk tak mengganggunya. Kemudian, dia melihat foto anak-anaknya sembari teriak kemarahan yang dimana dia juga telah terjangkit virus. Di lain hal, Carly lalu bertemu pembantunya dan menanyakan dimana Josh. Dengan tenangnya, pembantu bilang kalau Josh sedang berada di kamarnya. Mereka lalu melihat baju pembantunya berlumpuran darah dan menyadari ada yang tak beres di rumahnya. Lalu, Carly lari menuju adiknya dan Damon mengawasi pembantu itu. Kemudian, Carly mendapati adiknya sedang menangis. Lalu bilang kalau pembantu melakukan hal buruk kepada putrinya. Setelah itu, pembantu pergi dan Brent pun pulang. Dan melihat Damon ada di rumahnya. Lalu, menyuruh Damon untuk pergi dari sana. Di lain hal, Carly menyuruh adiknya untuk keluar dan pergi dari sana. Tetapi Josh malah ingin mengambil tasnya dulu. Kemudian, Brent mau menyerang Damon tetapi Josh teriak memanggil nama ayahnya. Lalu, Brent pun melihat anaknya dan mencoba untuk menyerang mereka. Damon berusaha untuk menyelamatkan mereka tetapi dia dibukul oleh Brent. Sampai pingsan dengan satu pukulan di tenggorokannya. Lalu, Brent terpleset dengan salah satu mainannya Josh. Karena hal itu, Carly dan Josh pun lari ke basement dan mengunci basement itu. Mereka lalu mendapati basement itu sangat berantakan. Tiga minggu sebelum kejadian, ternyata Brent membeli sebuah meja biliat dan menaruhnya di basement karena dia menikmati gajinya dari bekerja. Kendall pun terlihat marah karena uang yang dihabiskan cukup banyak. Dia menyuruh Brent untuk menghemat. Tetapi, Brent teriak dan bilang kalau dia berhak untuk menyenangkan dirinya sendiri. Lalu, dengan marah dia pun menghancurkan basement itu dengan sebuah palu besar. Lalu, mereka saling sadar dan ingin menjadi bujangan lagi dan hidup foya-foya. Kita kembali ke masa sekarang. Kendall terlihat menyetir untuk pulang dan berharap kalau anaknya baik-baik saja. Dia lalu mendengar radio yang menyiarkan untuk orang tua menjauh dari anak-anaknya karena mereka tak tahu kapan virus bisa menyerang. Karena mendengar itu, Kendall langsung memberitikan mobil tetapi dia sudah terlambat karena dia sudah terjangkit virus. Dan sudah tiba di rumah. Dia pun lalu memasuki rumah dan bertemu Brent. Dia memohon untuk membuka pintu basement dan menyuruh anak-anak keluar. Lalu, karena tak juga dibuka, Kendall lalu membawa gergaji dan mencoba membuka pintu. Di lain hal, Brent pergi dan mengambil pistol. Tetapi, pistol itu sudah hilang. Ternyata, Josh sudah mencuri pistol ayahnya dan dia taruh di tasnya. Kemudian, Josh menembak di balik pintu dan mengenai bahu ibunya. Kemudian, Brent pun mengobati istrinya. Sebari anak-anaknya mendengar ibunya kesakitan. Kendall dan Brent pun tak bisa memasuki basement karena takut akan ditembak. Brent lalu mempunyai rencana dengan memasuki selang LPG ke basement dan membuat mereka pingsan. Lalu menyerang mereka saat momennya pas. Kemudian, Kendall menempelkan plaster ke pintu yang berlubang supaya Gus tak keluar. Karena Gus mulai memasuki basement, Carly pun sadar dengan rencana mereka. Waktu berlalu, Kendall dan Brent masih menunggu supaya anak-anaknya menyerah. Di lain hal, Carly dan Josh mulai batuk. Lalu, Carly mempunyai rencana dengan dia menemukan sebuah kore api dan memasangkan sumbunya ke pintu. Yang dimana api akan menyala jika kedua orang tuanya membuka pintu dan mengakibatkan ledakan karena gas LPG. Lalu, Carly dan Josh merangkak ke jendela dan berusaha keluar dari basement. Setelah itu, Kendall menyadari kalau anaknya diam dan melihat dari lubang pintu tetapi Kendall tak melihatnya. Lalu, mereka membuka pintu dan ledakan pun terjadi. Brent terlihat terluka parah akibat ledakan sedangkan Kendall berhasil selamat dan kembali mencari keberadaan anaknya. Kemudian, Kendall berusaha untuk membunuh anaknya tetapi Damon datang dan melawatkan mereka. Sepertinya dia sadar dari pingsan. Mereka lalu membawa Kendall dan menguncinya di WC. Tetapi, Kendall berhasil melukai Damon lalu mereka saling hantam dan saling pukul. Lalu, mendorong Damon sampai terjatuh. Dilan hal, Brent kembali sadar dan mereka kembali memburu anaknya. Lalu, bel pintu berbunyi yang dimana orang tua dari Brent datang dan juga ingin membunuh Brent. Mereka lalu saling kejar. Brent mengejar Josh dan ayahnya Brent mengejar anaknya yaitu Brent. Pada akhirnya, Brent dan ayahnya bergulap di dalam mobil. Di dapur, Kendall meyakinkan ibunya Brent untuk tak membunuh Brent. Dia pun tak setuju dan Kendall lalu berusaha mengukul ibunya Brent. Lalu, Kendall lagi-lagi mencari Carl Lee dan berusaha untuk membunuhnya. Dengan ibunya Brent yang mengikuti mereka di belakang. Kemudian, dengan tiba-tiba, Brent yang berada di mobil mengenai ibunya yang mengakibatkan dia mati. Sedangkan ayahnya Brent terlempar keluar mobil dan juga terbunuh secara instan. Di lain hal, Brent pingsan lagi. Mereka semua pun melihat kejadian itu dan Damon ternyata masih hidup lalu memukul Kendall sampai pingsan. Kemudian, mereka mengikat orang tuanya di basement sementara Josh dan Kali melihat mereka berdua. Kendall dan Brent berusaha membujuk anaknya dan bilang kalau mereka sudah sadar. Tetapi, Josh dan Kali tak percaya begitu saja. Lalu, Josh bilang kalau dia masih mencintai kedua orang tuanya. Lalu, ceritanya pun berakhir dengan Brent bilang kalau dia juga mencintai anaknya. Tetapi, di lain hal, dia ingin membunuh anaknya. Selesai. Jadi, itu adalah cerita dari film Mom and Dad. So, thanks for watching. I hope you guys like it and please subscribe to my channel and see you next time. Sub indo by broth3rmax